Kamu udah melakukan tips diet berbagai macam This is the start of my healthy life I will eat healthy every day Olahraga berbagai jenis Challenge yourself Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil Tiga bulan kemudian Aku kok gini terus sih Teman-teman, kalau aku mengalami hal yang sama kayak kalian Aku tuh juga pasti udah akan menyerah dan putus asa Banyak sekali hal-hal yang keliatannya kecil Tapi itu adalah kesalahan kalian yang membuat kalian tidak bisa lose weight Simak terus Eh, olahraga yuk Sebelum dimulai, mari kita bahas dulu Nggak, kamu bukan orang yang terkutuk untuk jadi gendut selamanya Kamu juga tidak memiliki genetik yang buruk No Dan tidak ada kata terlambat untuk sehat lagi dan untuk bisa lose weight Kesalahan pertama yang kalian lakukan Kalian itu masih makan terlalu banyak Nah, di jurnal medis ini diteliti bahwa orang yang ngakunya makan dikit Itu ternyata makannya itu double kalorinya daripada yang dia laporkan Jadi misalnya nih, dia ngakunya makan cuma seribu kalori Dikit banget kan Ternyata setelah diteliti mereka itu nggak seribu kalori Alias lebih dan akhirnya kalori surplus Yaitu melebihi kalori yang dia butuhkan sehari-hari Tentunya apa? Weight gain alias naik BB Dan ketika eksperimen ini berlanjut Bener-bener dimonitor mereka itu makan kalori segini Dan kenyataannya juga segini Akhirnya mereka beneran lose weight teman-teman Netizen pun protes Lah, aku makan segini aja naik 1 kilo Oh, jadi gitu isi piring kamu Kalau gitu, kamu tuh makan terlalu sedikit Coba kalian lihat isi piring ini Menurut kalian nih makanan manusia atau makanan kucing Breaking news hari ini Kalian bukan kucing Makan terlalu sedikit juga bisa membuat badan tambah gendut Atau BB stack Atau malah BB naik Karena metabolisme kamu turun Masa otot kamu turun Organ kamu tidak bisa bekerja dengan baik Liver, ginjal, jantung Semuanya Usus pencernaan sistem imun tubuh down Dan tentu saja yang paling kalian takutkan daripada yang tadi-tadi Berat kalian naik Karena badan kamu kekurangan nutrisi, kekurangan makanan akhirnya apa? Simpen lemak Lemak tuh disimpen Mau dibuang malah disimpen sama tubuh kamu sendiri Nah caranya kamu tuh harus tahu Kamu tuh makan kebanyakan atau kesedikitan sih Gak bisa kalau hanya kira-kira Penelitian membuktikan bahwa dietitian atau diet coach Kadang itu masih salah kalau dia pakai ilmu kira-kira Terutama bagi kalian yang pemula Harus tahu Basicnya hitung kalori seperti apa Makronutrisi, karbohidrat, protein, dan healthy fat itu seperti apa Dan itu udah aku jelasin di video yang ini Perhatikan mana yang lebih banyak isinya Pasti kalian bingung kan? Ternyata secara gak sadar Yang kiri tuh lebih banyak isinya Dan tentu lebih tinggi kalorinya Alah cuman beda dikit gitu Oke kita pakai contoh lain Nah pasti kalian udah tahu Yang kanan yang lebih banyak Coba kita lihat berapa beda kalorinya Nah pertanyaannya Kamu masukin minyak berapa sendok kemasakan kamu? Atau kamu kayak gini? Ya nanti wajahnya lengket Udah deh Eh tapi kan nanti bisa ditiriskan sama dikasih tisu Hehehe Yakin mau dikasih tisu udah masuk ke pori-pori makanan gitu Nanti biarin lifrah sama usus kamu aja yang mentiriskan ya Ya mana bisa ninggalin gorengan Orang semuanya digoreng kok Yes kalau kalian beli di GoFood, beli di Gojek, beli dimanapun Restoran-restoran tentu aja itu 100% digoreng So solusinya apa? Belajar masak Justru masak yang tidak digoreng itu gampang banget Tinggal cemplungin ke air Rebus pakai air Ditambah kecap-kecapan Boleh pakai garam Boleh pakai lada Siapa sih yang bilang harus hambar? Makanya di tutorial ini aku udah jelasin Gimana sih caranya menghitung kalori secara akurat Kesalahan kedua Kamu makan sehat Buah itu sehat Yes Tapi buah juga memiliki fructose yang banyak Fructose itu apa? Fructose is a form of sugar Yang pada akhirnya juga sugar juga Nah kebiasaan orang Indonesia itu ya Kalau udah makan nasi dengan lauknya Udah sehat gak gorengan Tapi akhirnya Makan buah satu loyang Ya double dong bro And six kalorinya itu low double Karbohidratnya kebanyakan Bukan salah nasinya Bukan salah buahnya Tapi karena kedobelan dimakan sama-sama Kelebihan Udah gitu aja salahnya Hah? Gak boleh makan buah? Wah sesat nih Makan buah gak boleh Siapa bilang Tapi buah kalau dimakan sendirian Itu bisa menaikkan gula darah Apalagi kalau kedobelan sama nasi Kurangi nasi Kalau kamu pengen konsumsi buah setelah kamu makan Atau Dengan yogurt yang melancarkan Dan memperlambat pencernaan Lebih enak lagi Kalau didampingi dengan oat Dalam bentuk granola Udah ada rasanya Ada healthy fatnya Supaya memperlambat pencernaan Dan menghindari gula darah naik Nah beda dengan sayur Yang low sugar Tapi high end fiber Yang ingin kita konsumsi banyak Karena fiber itu Slow your digestion Akhirnya kalian cepat kenyang Dan tahan Lapar Gak gampang Lapar Intinya Kalau kalian mau sehat Dan berat badan seimbang Itu bukan hanya Oh ini sehat Ini sehat Ini sehat Ini sehat No Harus seimbang Proteinnya mana Karbohidratnya mana Healthy fatnya mana Kalau mau tahu Lebih lanjut lagi Udah aku bahas Di video yang ini Tiga Hidden calories Atau kalori tersembunyi Yang tidak kamu ketahui Ada tapinya lagi nih Kalau sayur yang udah sehat Dan berfiber tinggi Itu kamu tumis Pake 2 sendok minyak goreng Ya udah Kelar deh Itu kalorinya sama Kayak gorengan Cara masak sayur Itu lebih baik kalian Steam Kukus Atau rebus Tapi jangan kelamaan juga Harus tetep Krenyes-krenyes Tetep crunchy Supaya fibernya itu Yang kita butuhkan Itu masih ada Dan masih utuh Atau kalau mau ditumis Jadi tumis aja Itu pake 1 sendok teh minyak Dengan teflon ya Kalau misalnya Kalian pake wajan biasa Tentu aja lengket So investasi ke teflon Kalian bisa pake minyak sedikit Tumis bawang putihnya Terus kasih air Baru masukin Si sayurnya Terus ditutup deh Biar cepet matang Nah untuk tau sayuran Masakan kalian tuh Berapa kalori Gampang banget Tinggal dimasukin Ke aplikasi Kalori counter Sayurannya apa Pake minyak berapa Pake bawang putih Pake saus teriyaki Saus apapun Dimasukin Supaya kalian tau Totalnya berapa Jangan yang dimasukin Sayurnya aja Ya tentu aja Rendah kalori Dan kalian akan Seperti yang nomor 1 tadi Saya tuh makannya sedikit loh Tapi Kempat Kamu hanya melihat olahraga Sebagai pengeluar Keringat Pastikan saat melakukan ini Dada kalian tegak Nggak bungkuk Masih penting keluar keringat Yes keluar keringat Adalah merupakan Salah satu indikator Bahwa kamu udah Bekerja keras Udah maksa diri kamu Tapi apakah Hanya itu indikatornya Kalau cuman melihat keringat Kalian gampang banget Tinggal sauna kan Nggak usah Nggak usah olahraga Sauna aja Keringatan Atau berdiri di jalan raya Pas jam 12pm Ya tentu aja berkeringat Apakah itu Bakar kalori Yes keringat Bakar kalori Tapi tujuan utama olahraga Adalah kalian Membentuk otot Investasi otot Membentuk otot Membentuk otot Dengan membentuk otot Kalian itu Nggak hanya bakar kalori Pas jamnya Kalian olahraga No kalian bakar kalori Throughout the day Sampai besok-besok Asal Bener-bener si ototnya Dikasih makan yang baik ya Yaitu dengan makanan sehat Miss Latihan 2 hari 3 hari Masih bakar kalori Kenapa Otot butuh makan Kalian makan yang dikasih makan ototnya Dulu daripada lemaknya Duh Ngapain ya Perotot-otot kayak gitu Nggak baik Nggak feminim Oh Nggak feminim Masa sih Teman-teman Tubuh Terutama tubuh wanita Ada lekukannya Itu karena Ada ototnya Nih Dan karena otot-otot itu Plus makan sehat Akhirnya bisa bakar lemak juga Mana bisa kenceng gitu Kalau nggak berotot Kalau yang kalian maksud Nggak feminim itu seperti ini Jelas itu nggak feminim Itu dia suntik hormon Makanya bisa sampai kayak gitu Udah ngerti? Oke lanjut Abis olahraga Lu balas dendam Banyak penelitian membuktikan Bahwa Olahraga Terutama jenis kardio Misalnya ya Kalian di gym Ketreat meal 30 menit Berapa menit Terus diketahui itu Berapa kalori yang terbakar Misalnya 300 kalori Ketika melihat angka itu Justru kalian itu Malah Menjadi Alasan kalian Untuk makan Lebih banyak lagi Yes Habis olahraga lapar Iya aku juga lapar Mau olahraga apapun Juga lapar Tapi bedakan Makanan seperti ini Dengan makanan seperti itu Dengan makanan gorengan Manis-manis Itu nggak bergisi banget Dan tubuh kamu Sebenarnya Masih lapar Karena tidak ada nutrisi yang masuk Yang masuk hanya kalori Nutrisinya Beda dengan makanan Bergisi seimbang Udah Nutrisinya masuk Tubuh memang perlu Nutrisi tersebut Kalorinya nggak tinggi Nggak jadi lemak Jadinya otot Investasi otot Nanti bisa bakar kalori Lebih banyak lagi Kurang apalagi sih Makan sehat tuh Apa ya Kerugiannya tuh apa sih Coba tulis di kolom komentar Nomor 6 Dan ini yang paling penting Kalian hanya mengukur Progres dari Angka Timbangan Kemajuan itu Macem-macem Nggak hanya bisa diukur Dengan satu angka Di timbangan Contoh ya Kemajuan yang paling bagus Di dunia fitness Adalah Loose fat And gain muscle Betul kan Ototnya nambah Lemaknya turun Kalau di timbangan Konvensional Apa yang terjadi Timbangan kalian Stuck Jadi berat kalian Di timbangan itu Itu sama persis Terus kalian stress Kok nggak maju-maju ya Udah makan sehat Udah olahraga Timbangan masih sama Nah ini contohnya Kemajuan tanpa Turun bebe Atau cuma turun Dikit banget Lihat perutnya Mengecil loh Tangannya juga Mengecil Banyak juga yang komen Bebe sama Tapi Kepenjahit baju Bajunya Kedodoran semua Sampai harus Potong kain Artinya apa Tambah sing set Tambah langsing Padahal bebenya Sama Atau mungkin Cuma turun 0, berapa kilo Nah cara mengukur Loose fat Atau gain muscle Atau loose muscle Itu bisa diukur Dengan cara Beli timbangan Yang mengukur Masa otot Dan masa lemak Tulis aja Timbangan lemak Nah yang aku pakai Itu merk Xiaomi Dan nanti akan keluar Hasilnya itu seperti ini Yes mahal I know memang mahal Jadi kalau kalian Gak punya timbangan Seperti itu Gak apa-apa Kalian gampang banget Tinggal ambil Meteran Dan ukur Daerah-daerah Berlemak kalian Seperti paha Waist Atau pinggang Terus ini Tangan Lengan Atau kalian juga bisa Foto Before after Caranya foto Before after Dari depan Pakai baju yang sama Lighting yang sama Jam yang sama Kalau misalnya kalian Foto beforenya Pagi sebelum makan Nanti foto afternya Pagi sebelum makan Gitu ya Jangan beforenya Udah makan Afternya belum makan Ya Teman-teman Ewa Lara Gayu Juga sudah membuktikan Bahwa yang lebih akurat Itu meteran Lingkar perut berkurang Dan juga foto Before after So Kalau kalian masih Merasa bebek kalian Stuck No Itu bukan stuck Energi kalian Nambah gak Kekuatan kalian Nambah gak Nafas kalian Tambah lebih panjang gak Gara-gara olahraga Itu juga kemajuan Teman-teman So Jangan hanya melihat Kemajuan dari Angka Sekedar angka Itu terlalu Shallow Terlalu Apa ya namanya Bahasa Indonesia nya Terlalu dangkal Ya So Tulis di kolom komentar Kalau kalian memiliki Kemajuan Melebihi Dari sekedar Angka Ditimbangan So Ready to change Ready to change Your life Ready to change Your body And yourself Thank you for watching This video Bye-bye Perjalanan itu Ada naik Ada turunnya Yang penting Kita terus berputar Dalam perjalanan itu Kalau jatuh Ya it's okay Just keep on going With a big smile On your face Keep going Always Peace